Sementara itu Komisi Pembelian Umum Kabupaten Tuban telah tuntas melakukan sortir dan lipat surat suara untuk Pilkada Serentak tahun 2024. Dalam waktu dekat, KPU Setempat juga akan melakukan setting dan juga packing logistik sebelum akhirnya nanti dikirimkan ke TPS untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara. Komisi Pembelian Umum atau KPU Kabupaten Tuban telah tuntas melakukan sortir dan lipat surat suara untuk pembelian gubernur dan wakil gubernur serta surat suara pembelian bupati dan wakil bupati Tuban tahun 2024. Pelipatan yang melibatkan sedikitnya 350 pekerja tersebut dilakukan di gudang KPU Setempat di Jalan Manunggal, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Hasilnya petugas menemukan sedikitnya 111 surat suara yang rusak. Kerusakan mayoritas berupa sobekan dan potongan yang terjadi saat proses pencetakan. Serta beberapa diantaranya mengalami cacat akibat cipratan tinta, baik pada foto maupun nama pasangan calon. Selain itu, KPU Tuban juga mencatat masih adanya kekurangan sedikitnya 2.393 surat suara. Ketua KPU Kabupaten Tuban, Zakyatul Munawaroh mengatakan sortir dan lipat surat suara telah tuntas setelah para pekerja bercibaku selama 4 hari. Saat ini pihak KPU sedang melakukan input di aplikasi Sistem Informasi Logistik atau Silok, agar kerusakan dan kekurangan surat suara tersebut bisa segera dipenuhi oleh pihak penyedia. Bahkan KPU Tuban juga sudah menjatuhalkan kegiatan setting dan packing logistik dengan PPK dan PPS pada 13 hingga 20 November 2024 mendatang. Setelah itu logistik akan didistribusikan oleh KPU Kabupaten ke Kecamatan pada 23 hingga 24 November 2024. Selanjutnya pada tanggal 25 November 2024, logistik tersebut akan didistribusikan dari Kecamatan ke desa. Dan terakhir pada tanggal 26 November 2024, logistik akan didistribusikan dari desa ke seluruh tempat pemungutan suara atau TPS. Kecamatan sudah melakukan sorter lipat kemarin dengan melibatkan beberapa pekerja, 350 pekerja. Kami sudah selesai dalam waktu kurang lebih 4 hari untuk suara-suara, pilbub dan pilgub. Dari beberapa sorter lipat itu ada kerusakan maupun kekurangan, kami sedang melakukan input di silok. Jadi setelah selesai input silok kami nanti akan, supaya penyedia juga tahu kekurangan dan seterusnya, baru kami nanti akan mengambil kekurangan surat pilbub dan pilgubnya. Insya Allah kami rencana menjadwalkan untuk kegiatan setting packing dengan teman-teman PPKDNPS di tanggal 13 sampai tanggal 20. Diharapkan proses setting dan packing logistik serta pendistribusian bisa berjalan lancar. Pasalnya logistik tersebut digunakan di seluruh TPS untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.